Oke mungkin kata orang tak kenal maka tak sayang gitu ya makanya saya ajak kenalan dulu sama Bang Mandiri supaya lebih sayang gitu ya. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu lihat gitu ya visi dan misinya Bang Mandiri saat ini kami memiliki visi itu adalah untuk bisa menjadi preferred financial partner untuk nasabahnya Bang Mandiri. Di mana visi ini pastinya didukung oleh misi kami di mana bisa menyediakan solusi perbankan digital yang handal dan simple yang menjadi bagian hidup nasabah. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya punya mobile banking yang mandiri gitu ya kita sebut sebagai live-in. Nah itu adalah salah satu inovasi perbankan yang mandiri produksi gitu ya dan juga mungkin dari Kopra gitu ya layanan inovasi digitalnya kita untuk nasabah korporasi. Nah Bang Mandiri saat ini memiliki 12 kantor wilayah dan juga memiliki hampir 2.400 branch office dan juga saat ini Bang Mandiri itu memiliki 7 overseas office di mana dari Singapura, Hong Kong, Cayman Island, Timor Leste, Cina, Inggris, dan Malaysia. Nah dari sisi sizing SDM sendiri saat ini kami ada di sekitar 38.000 pegawai tetap dan juga untuk didukung oleh tenaga alidahnya sekitar 34.000. Nah Mandiri juga memiliki beberapa lini atau anak usaha gitu ya dari sisi banking, investment security, sampai trade and finance treasury. Oke nah disini saya akan sharing mengenai bagaimana Bang Mandiri itu memiliki strategi employer branding. Tapi slide ini kemudian menjadi penting di mana apa sih hubungannya core values gitu ya ataupun employee value proposition dengan employer branding. Kalau kita lihat core valuesnya Bang Mandiri itu bisa menjadi seperti cermin yang kita lakukan untuk employer brandingnya kita. Di mana bagaimana kami menghidupkan culture yang ada di Bang Mandiri untuk kemudian kami komunikasikan kepada target marketnya kami di luar gitu kan. Supaya orang-orang itu bisa melihat oh bekerja di Bang Mandiri itu seperti ini ya gitu ya. Supaya kemudian bisa meng-offright stigma-stigma di luar gitu ya. Misalnya oh Bang Mandiri itu karena Bang BUMN kaku gitu ya atau terlalu birokratis. Padahal sebenarnya yang kita lakukan di sini enggak gitu. Banyak hal-hal yang fun gitu ya. Yang mungkin tidak terlihat di luar itulah. Makanya core values ini menjadi sangat penting karena ini yang akan menjadi landasan kita dalam melakukan employer branding kita ke luar. Nah terkait dengan employer branding. Kenapa sih strategi employer branding ini tuh menjadi penting gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat ini pasti ada berkaitan dengan tantangan yang dihadapi oleh Bang Mandiri lah khususnya gitu ya. Walaupun tadi ada di beberapa narasumber juga mengatakan tantangan SDM itu ya kurang lebih sama gitu ya. Dalam hal misalnya saat ini kita lihat era vuka, invisibility, informasi berseliwuran di mana saja gitu ya. Dan informasi itu bisa berubah dengan cepat. That's why makanya dibutuhkan source of truth gitu ya dari yang memang informasi yang tepat dan kredibel untuk bisa menjadi tempat di mana para target marketnya kita tuh mencari informasi gitu. Dan juga sebenarnya employer branding strategi ini hubungannya adalah bagaimana nanti kita bisa menge-attract target market kita tuh keluar. Di era sekarang ini yang namanya talent war tuh udah common banget gitu ya. Apalagi perebutan digital talent tuh udah common banget gitu. Kenapa? Karena tadi pandemi ini membawa akselerasi digital itu lebih cepat 10 tahun gitu ya daripada semestinya gitu. Mungkin kalau nggak ada pandemi orang-orang sekarang nggak kayak kita nih ya gitu ya. Kita kan maksudnya menghadiri webinar itu udah pakai virtual sekarang gitu kan. Mungkin orang masih tetap muka gitu. Dan juga dari sisi demografi talent tuh sekarang udah dominannya tuh milenial. 70% SDM di mandiri itu udah didominasi milenial gitu. Makanya employer branding strateginya juga perlu diubah gitu ya supaya kita bisa fit to the market. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strateginya kita pastinya gini ya. Kalau dulu kalau kita lihat orang-orang kalau misalnya mau cari simpelnya aja sih gitu ya. Mungkin carinya akan di koran gitu ya. Tapi sekarang udah nggak mungkin behavior orang udah berubah gitu. Orang mungkin mencari atau anak-anak jaman sekarang lah gitu ya. Kalau misalnya dilihat pertama kali adalah Instagram gitu. Atau mungkin cari job vacancy sekarang carinya ya di link in gitu kan. Atau mungkin di website karirnya perusahaan. Jadi employer branding ataupun strategi brandingnya kita udah mengarah kepada digital-digital channel yang memang menjadi sasaran para milenial ataupun target marketnya kita di luar. Nah sebagai BUMN pastinya kita itu apa ya kalau saya bilang itu pasti punya trups yang lumayan banyak gitu ya. Dimana kita juga misalnya bisa mengikuti program-program bersama gitu. Contohnya kayak recruitment bersama gitu ya kampus merdeka. Ataupun misalnya kalau kita lihat sekarang kita mengarahnya udah kepada virtual kampus hiring. Bukan lagi job hiring yang misalnya datang ke kampus-kampus secara visit gitu ya. Nah kemudian kita juga melakukan perubahan-perubahan misalnya gini. Kalau dulu gitu ya mungkin kalau kita sebut kayak MLM itu mungkin nggak common dulu. Tapi kalau sekarang member get member gitu ya bagaimana kita bisa merekrut orang dari kenalannya kita itu merupakan jaringan yang itu nilainya luar biasa gitu. Apalagi di bank mandiri kita punya pegawai itu mungkin sekitar hampir 80 ribu tadi gitu ya. Nah ini jaringan ini akan bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan best talent. Kalau kita bilang kami menyebut kami adalah mandirian gitu ya. Mandirian yang paling tahu karakter mandirian seperti apa yang akan menjadi talent di bank mandiri gitu kan. Makanya kami juga mengadakan program yang kami sebut sebagai mandirian refer a talent program gitu. Jadi mandirian bisa mereferensikan relasinya, kenalannya untuk bekerja di bank mandiri dan mereka akan dapat apresiasi atau reward yang setara dengan apa yang misalnya mereka referkan gitu. Nah yang paling penting dari strategi employer branding adalah kita harus bisa melihat data yang ada di belakangnya gitu ya. Jadi misalnya kalau kita lihat, kan kalau anak milenial sekarang itu kenal dengan FOMO gitu ya, fear of missing out gitu kan. Nah jadi kalau misalnya kita lihat, kita melakukan edukasi atau campaign atau aktivasi gitu ya di dalam social medianya kita, kita lihat oh ketika kita bikin satu konten, impressionnya ini seperti apa ya gitu ya, ini menghasilkan engagement seperti apa gitu ya. Atau mungkin ini reactionnya akan seperti apa, berapa banyak sih orang yang like, berapa banyak sih orang yang share. Nah data-data seperti itu gitu ya, di belakangnya itu harus kita analisis gitu. Sehingga kita bisa lihat, oh ketika kita bikin satu konten seperti ini, animonya tuh akan seperti ini gitu kan. Jadi ini juga mempengaruhi strategi employer brandingnya kita gitu. Jadi misalnya kayak di LinkedIn, kalau kita lihat sekarang, kita punya mungkin kenaikan followersnya kita bisa 31 ribu mungkin dalam waktu tertentu gitu ya, sekarang kita punya followers di angka 316 ribu gitu kan. Terus reactionnya seperti apa, dan ketika kita compare mungkin dengan industri sejenis, total engagementnya kita udah seperti apa. Begitu juga dengan Instagramnya kita di live at kemandiri, kita juga melakukan research dan hal-hal seperti itu yang kita akan coba lihat untuk strateginya kita. Tadi kalau misalnya kita lihat gitu ya, demografi pegawainya mandiri itu 70% adalah milenial, dan jalur masuk di bank mandiri yang terbesar itu adalah kalau kita sebut manajemen training mungkin kalau yang dikenal di luar gitu ya, di bank mandiri kami sebutnya sebagai officer development program. Nah employer branding yang kita buat ke luar itu gitu ya, kan kita nggak bisa misalnya, oh kita marketingkan sesuatu dengan bagus, padahal ketika mereka masuk ke dalam berbeda gitu kan, itu bisa menimbulkan experience yang nggak baik gitu kan. Jadi kita juga di dalam berusaha untuk bagaimana program-program yang di dalam itu bisa sedekat mungkin dengan target marketnya kita gitu. Misalnya nih, ketika kita merekrut ODP gitu ya, sekarang yang lagi hype itu apa sih di luar gitu ya, contohnya kayak metaverse gitu ya. Nah kita mencoba untuk menyesuaikan program pengembangannya mereka itu dengan hal-hal yang dekat dengan mereka. Contohnya kita buat seperti environmentnya dengan metaverse misalnya. Kita juga membuat mereka misalnya, oh sekarang kalau belajar itu tuh nggak harus di kelas gitu ya. Belajar itu tuh bisa di mana aja. Kita equip mereka dengan berbagai learning facility yang mereka bisa belajar tuh di mana aja gitu. Kita sediakan platformnya. Nah dan kalau misalnya kita lihat gitu ya, para milenial ini pasti harus punya tempat untuk apa ya, bertanya gitu ya, supaya mereka nggak merasa sendirian. Kalau di orang, anak-anak sekarang kan hype-nya adalah bestie ya. Jadi mereka tuh harus punya bestie-bestie di luar sana gitu kan. Nah di mandiri kita create juga environment seperti itu. Makanya ada yang kita sebut sebagai mentor, coach, facilitator, buddy gitu ya. Nah ini yang kita lakukan untuk tetap menjaga experience-nya para pegawai kita gitu ya, terutama dari officer development program ini, supaya apa yang mereka lihat di luar dan yang mereka rasakan di dalam itu tuh sama hype-nya gitu ya, sama feeling-nya, sama experience-nya. Nah mungkin ini sekedar sharing sedikit Bapak-Ibu, ini adalah kurang lebih recognition yang Bang Mandiri dapatkan. Mungkin di tahun ini kalau boleh sharing gitu ya, Bang Mandiri mendapatkan world best-best di Indonesia dan juga second-time dealing in top companies 2022. Intinya adalah ketika kita melakukan employer branding ataupun strategi yang keluar branding keluar, tidak lebih ataupun tidak kurang adalah untuk bagaimana kita bisa menciptakan talent yang terbaik yang memiliki cultural fit gitu ya, memiliki job fit, memiliki motivational fit ketika mereka masuk ke dalam Bang Mandiri gitu. Tujuannya apa? Supaya kita bisa mencetak leaders-leaders terbaik dari dalam Bang Mandiri, bukan hanya untuk Bang Mandiri gitu, tapi untuk kontribusi kepada Indonesia ke depannya. Terima kasih. 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 Terima kasih.